Sekarang kita menggunakan serikaya jam atau selai serikaya Oles di atasnya Halo guys, kembali lagi dengan saya guys di Leprahu di acara Gemak Gemas Masak Kali ini guys saya akan membuat bolu, tapi bolunya ini bolu brownies Dengan nanti toppingnya selai serikaya dan nanti pakai anggur ya Jadi langsung aja kita mulai ya guys 90 gram gula pasir Saya gunakan 4 butir telur Oke Nah, 4 butir telur Terus saya akan mau mixer Kita pesan dulu ini ya Sekarang Sampai ya Ini sampai dia ngembang dan berwarna putih pucat Oke guys, kalau misalnya mau bikin bulu atau mau bikin roti atau segala macem Bagusnya Bagusnya Telur yang bagus itu adalah telur yang suhu ruangan Tidak boleh telur yang dari kulkas ya Kalau ini nanti pengembangannya prosesnya lama Oke, kita mixer Kita tambahkan sedikit garam Saya tambahkan 1 send of 10 baking powder 1 send of 10 baking powder 1 send of 10 baking powder Saya tambahkan Ini tepung terigunya saya gunakan 50 gram Tapi saya tambahkan 1 setengahnya Oke Ini diaduk Kalau ngaduknya harus satu area ya guys Ini diaduk Saya tambahkan 1 send of 10 minyak sayur Saya aduk Saya tambahkan sisa tepung terigunya Saya tambahkan Saya tambahkan Kira-kira 2 sendok makan Susu cair Saya tambahkan pasta pandan Yang warnanya cantik Oke, saya aduk lagi Saya tuang ke catakan Catakannya ini Bebas ya Mau catakan seperti apa Dan ini saya menggunakan yang bundar Dan ini sudah diolesin minyak Dan ditaburin dengan tepung terigu Ini kita masukin ya guys Lebih 25-30 menit ya guys Dan kita tutup kembali Oke Sepertinya sudah matang guys Ini dia Rampanya guys panas Hati-hati Sekarang kita pilih ya guys Hati-hati masih panas Sekarang kita menggunakan Ini serkaya jam Atau selai serkaya Atau selai serkaya Atau olis diatasnya Sekarang kita taruh pisang Pisangnya sudah dihiri-hiri dan anggur anggur anggurnya masih fresh dari kulkas disini wadahun, this is it brownies pandan ala Leprano coba yang resahin ya guys thank you guys, kak betsyol, bye